Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami dari kelompok EDS beranggotakan ADKS Pila Senaga, Eweza Kristian Simbro, Gelina Taha Kutra, dan Omad Nabila Eweza. Jadi, untuk bahasan kita kali ini, kita ingin bahas tentang EDS atau Energy Dispersive Spectral Motor. Jadi, Energy Dispersive Spectral Motor, biasanya dikenal EDS, adalah salah satu teknik spektroskopi yang digunakan untuk menganalisis komposisi lusur dari sampel yang di uji. Jadi, untuk prinsip operasi utama adalah kapasitas radiasi elektromagnetik energi tinggi untuk mengeluarkan elektron hindi dari sebuah atom. Nah, prinsip ini dikenal sebagai return mostly, yang menetapkan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi cahaya yang dilepaskan dan mematom dari benda yang di uji. Kemudian, dari EDS ini, mungkin di sini ada sedikit perkenalan di mana EDS secara prinsipnya dia menendang sebuah elektron dan kemudian akan ada radiasi energi di mana radiasi energi ini ditangkap sehingga bisa terlihat komposisi kimia dari benda energi. Kemudian, di sini EDS terdiri dari tiga bagian utama, yaitu emitter, kolektor, dan penganalisa. Nah, bagian ini dikenal biasanya dengan SEM atau TEM. Kombinasi dari ketiga bagian ini memungkinkan analisis beberapa banyak sinar X yang dilepaskan serta berapa energi dari awal dan akhirnya. Kemudian, untuk datanya berbentuk seperti gambar yang ada di PPP. Di sini disajikan sebagai grafik dengan sumbu X-nya sumbu X-nya kila elektron volt menyebabkan intensitas puncak pada sumbu Y. Lokasi puncak pada sumbu X diubah menjadi atom-atom yang keubahan energinya diwakil oleh program komputer. Kemudian, di sini ada tiga. Di sini, berkas elektron primer menembus bahan spesimen dan berinteraksi dengan kulit bagian dalam atom. Kemudian, kedua, akibatnya elektron kulit dari dalam atom dikeluarkan sehingga arutnya meninggalkan batas atom. Nah, di sini ada proses pelepasan elektron menghasilkan kekosongan darabital dan menubah atom menjadi ion dalam keadaan reksipasi atau bener-bener gantung. Kemudian, untuk prinsip kerjaannya, di sini hanya sinar X line of sight yang dikeluarkan oleh detektor. Batas polimeter yang memastikan hanya X-ray dari sampel yang dikeluarkan. Di sini elektron yang terjebak membelokkan setiap elektron yang masuk tidak menyebabkan atas itu terbuatkan. Ini jendela tipis dari beryllium atau lain-lain menindungi kristal semikonduktor dari radiasi yang terlihat. Kemudian, sinar X dari sampel mencapai semikonduktor mengionisasi atom, meski, dan menciptakan pasarkan elektron bubang dan kealiran putus. Di sini mungkin ada sebuah video secara garis besar elektron seperti yang. Di sini ada sebuah atom, di mana atom ini memiliki kulit. Ada orbitnya di sini ada elektron. kemudian di sini akan ditembakkan elektron beam yang menyebabkan elektron ada yang terjebakasi. Nah, elektron terjebakasi ini akan menjadi bahan untuk pengamatan SEM. Nah, EDS itu adalah energi yang dibuat ketika adanya frekensi. Di sini adalah radiasi, sehingga ditangkap oleh EDS. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi, siang, saran dan malam. Selamat pagi, selamat pagi, kembali dengan saya, Muhammad Pak Jirah, dengan tempel 006. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari EDS itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai advantage dan juga disus advantage dari alat EDS ini. Nah, untuk kelebihan yang pertama, seperti yang kita tahu juga, kalau misalnya karakterisasi pada EDS ini dapat menggunakan dua hal. Yang pertama, ada serial scanning dan juga ada transmisif radiation. Yang dimana serial scanning ini lebih simpel. Karena caranya, dengan men-scan permukaannya, terlebih dahulu kemudian dipotong secara berurutan dan mendapatkan data layer per layer. Sedangkan transmisif radiation itu menembuskan sinar yang ditangkap pada sampel dan dihitung kekebalannya, sehingga untuk pemaparan sana akan cukup remit. Kemudian yang kedua, EDS ini dapat diterapkan pada daerah yang sempit. Sebenarnya untuk mekanisme EDS ini mirip-mirip dengan X-ray fluorescence, namun kelebihan EDS ini dapat diterapkan pada daerah yang sempit dan kecil atau tetik yang digiankan dengan konsolosial yang cukup tinggi. Kemudian untuk yang ketiga, detektornya itu sangat tersian. Karena dapat diposisikan sangat tepat dengan spesimen, sehingga solid angel itu akan dapat diperoleh dari kumpulan X-ray yang dipacarkan. Kemudian advantage yang terakhir adalah portabilitas, sehingga dapat dipakai sesuai keinginan dimanapun. Kemudian next. Oke, kemudian ada disadvantage dari WNRD-dispensi-quantrometer ini yang dimana pertama alatik destruktif. Kenapa destruktif? Karena ketika diperlakuan serial sectioning, maka ia akan di-cutting sampel, sehingga kemungkinan sampelnya akan rusak, itu akan terlalu besar. Kemudian, diselesaian lain, dimana wujud kuantitatif dari material yang terjadi tidak akurat, kemudian ada ratiwa puncak sehingga pontifikasi elemen jumlah kecil menjadi sekurang-kurang. Dan yang terakhir, ada lima, kemudian input final draft-nya. Balai lanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai perkembangan dari IDS itu sendiri. Boleh di next. Oke, sebenarnya kalau untuk perkembangannya itu secara garis besar itu, perkembangan untuk instrumen IDS itu nggak begitu berubah, nggak berubah yang signifikan gitu. Mungkin kayak, misalnya mungkin mesin yang bisa dibuka kemana-mana itu nggak sampai segitunya. mungkin cuma ada beberapa perubahan komponen-komponen dikit aja yang untuk meningkatin efisiensinya. Tapi sebenarnya kalau bahas perkembangannya yang benar-benar besar itu sebenarnya perkembangan dari software itu sendiri. Biar untuk mapping sama analisis data itu jadi makin gampang. Terus, salah satu software yang dipakai di Amerika itu, itu NIST, DTSA 2 yang sebagai analisis untuk kuantitatif dari ini, apa, IDS ini sendiri. Begitu juga ada software-software lain, kayak Veloc Software, Atomic Scale, 3DDS, Thermography, terus Automatic Particle Workflow, Chemism Technology, Maps 3 Software. Boleh di next. Nah, untuk tadi mungkin ini salah satu contohnya untuk perkembangan dari bentuknya ya, dari bentuk mesinnya sendiri. Energy Dispersive, X-ray Emission, Spectroscopy, Using X-ray Free Electron, Laser, In Shot-by-Shot Mode. Jadi, Shot-by-Shot Mode ini sebenarnya garis besarnya itu kayak dia mengalirkan, apa, langsung menghitung analisis kuali apa, kuantitatif dari hasilnya itu, tapi sebelum si sampel ini bisa destruktif. Sadi kan disebutin juga kalau kerugiannya dari menggunakan IDS ini bisa destruktif dari sampel itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada XRD detektor sama XIS. Jadi, sebenarnya selain untuk mendeteksi dari IDS itu sendiri, dia itu juga bisa untuk mendeteksi dari X-ray diffraction. Makanya di sini sebenarnya bisa, istilahnya beruntung banget langsung dua gitu, kayak gitu. Boleh di next. Terus juga ini ada silicon-trived detektor. Jadi, istilahnya detektor ini sendiri mungkin lebih ke menggunakan bahan sebagai silicon itu sendiri. Bisa dilihat di sini SDDR detektor converts X-ray emitted from atom to electronic signals. kayak gitu. Terus, boleh di next lagi. Sama yang terakhir ini sebenarnya perkembangan untuk fungsi dari X-ray itu sendiri. Mungkin dari kita sendiri selalu mikirnya kayak X-ray buat material dan lain-lain. Ini untuk X-ray sekarang ini mesin yang ditunjukin ini ini mesin untuk arkeologi istilahnya. Jadi, untuk kita bisa nentuin kayak semacam patung-patung atau enggak semacam kayak seni art lukisan yang udah lama-lama kayak gitu untuk bisa nentuin kepastiannya juga kayak gitu. Bisa dilihat dari sini juga ada X-ray tube polycapular housing primary beam exit sisi di kamera positioning diodes express detector helium tubes illuminating diodes sama detector entrance kayak gitu. Mungkin mesin ini sebenarnya kalau dibandingin sama mesin-mesin sebelumnya beda tapi pada akhirnya tujuannya tetap sama menggunakan X-ray gitu. Oke. Oke. Sekali ke sepanjang ini yang dilihat dari Ibatu Sirikat dari Ibatu Sirikat ini merupakan komen yang memiliki medera analisis menggunakan IBS X-ray itu tujuan yang cuma meningkatkan execution pada element kemah yaitu analitika dihasilkan dari edit expect millimeter yang memiliki dengaga rendah yang dapat mediasi teknik yang lain. Habis itu low-up pemutang berelola MJS-ETF dalam tegangan 8 kW kW yang disuruh 10 kW Dapat sangat teknisikan dalam menunjukkan area kondisi dari silikat rog ini yang ada dalam elemen seperti NAMG AL MMP adanya fluoresing dapat menunjukkan karakteristik dari pihak element dan kondisi sesuai dengan kitaran dari picture tersebut. EDS dapat nolong internet ini dikarenakan adanya fotofix yang overlap. Lalu dalam EDS ini dapat dilihat ada dua rupa yang mempengaruhi efek dari EDS yaitu escapic dan juga file outreach. dalam kalibrasi lain dalam kalibrasi nitpick intensitas terhadap komposisi dari silikat rognya. Kalibrasi error dalam sistematik interference di analisis dari yang dimiliki kalau referensi yang tidak dianalisis dengan kalibrasi atau penumpukan yang yang bernaminkan dengan material dari asal ciri kakornya tersebut. Lalu dalam menganalisis standar dari kalibrasi tersebut harus dilakukan perjaman material informasi yaitu hammer coach masal dan granit dan dalam perbandingan analisis dari ketiga makanan ini sangat baik dengan ketepatan terhadap sesuai yang sangat efisi. Next. Nah, ini untuk referensi dari topok kami. Sekian dari topok kami. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.